Kami selaku orang tua calon mempengaruhi pria yang pertama, Aya-pengaruhi Bapak, Bapak, dan Ibu untuk menyampaikan hal terkait dengan beneran Bukhara. Pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas sambutan penerimaan serta penghormatan terhadap keluarga kami berserta rombongan. Dan yang terakhir kami serahkan dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas sambutan jamuan serta penghormatan kepada rombongan kami. Kami juga mohon maaf apabila kedatangan kami dari awal hingga sampai ke pulangan nanti. Banyak hal yang kurang berkenan baik ucapan tinggal laku ataupun hal-hal yang menyangkut adat-adat dan kebiasaan di daerah ini, khususnya di hati Bapak, sekeluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan jamuan Bapak, sekeluarga, serta adil sekalian. Kami tidak dapat membalas, kami hanya dapat berdoa dan memohon kepada Allah SWT. Semoga kebaikan Bapak, peserta keluarga mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Itulah yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Bila hingga topik walijaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih adalah acara selanjutnya penerimaan pengadun pria oleh Bapak Haji Maksun. Namun kamu persilahkan. Mohon maaf, ini petugasnya itu-itu saja karena ya memang personilnya juga itu. Pangal Buntan, ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah 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 Tadi disebabkan oleh pembawa ajaran Mohon maaf Bapak Erick Jadi Mulai tadi Yang ketemu itu Raja Sebelum saya mematikan ini Tapi yang dari Jakarta Mungkin di perjalanan agak macet Pak Erick Pak Erick Tohir kan sibuk dengan PSSI Jadi mematikan ini Dari lembaga lain nggak bisa datang Jadi saya dicomot langsung Apa mau eh misi Jadi saya siap Jadi sebagai keluarga saya siap Mohon maaf Dan bosan dari keluarga Surabaya Jadi saya mewakili Keluarga Bapak Badar Tadi mengucapkan Selamat datang kepada keluarga Dari Surabaya Pak Erick dan keluarga Dan sekaligus Kami atas nama keluarga Kalau mengawali dan menyambut Kedatangan dengan setoyoh Dari tadi di rumah Sehingga maupun pagi Ada yang kurang berkenan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena itulah Kami berusaha Semaksimal mungkin Menjamu keluarga Surabaya Keluarga Sulu Keluarga Sulu ini keluarga Darian Ibu Simpi Keluarga Sulu datang Ibu Simpi asli dari Sulu Jadi keluarga Sulu sudah rawuh tadi malam Jadi dengan keluarga Surabaya Dan keluarga Turen Dan dalam penyambung kalau ada yang kurang berkenan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Sebagaimana umumnya Kalau pas menjahkan manteng Kami terima Ananda Arya Dalam keadaan utuh Tersegel mas? Tersegel Jadi utuh dan tersegel Dan Saya juga Namanya ini Sebagai orang tua Kami terima Kami terima Kami terima Kami terima Tidak jujur Tidak ada salahnya Saya pesen kepada anak-anak kedua Karena Ini Sesuatu yang sangat sakral Kalau mungkin dalam perjanjian Segala perjanjian apapun Bentuk di dunia ini Tidak ada yang diawali dengan Kalimat Zadar dan Istighfar Kecuali di Perkahwinan Makanya Dama Al-Quran Diabadikan Nisa Pongol itu Perjanjian yang sangat sakral Jangan main-main dengan perkawinan Karena Anda Ananda seberdua tadi Didoakan Dan malaikat Ikut mendoakan Saya hanya berkesan Dalam dunia keluarga Coba Sekali-kali Kita buka Diku Al-Quran Dalam surat Yusuf Surat Yunus Ayat 13-19 Ini sangat populer Dan mungkin Di masyarakat sekarang Hampir terkipis Jadi saya tidak Menyampaikan Berdasarkan pengalaman Tapi Coba Ananda berdua amati Di dalam surat Yusuf Ayat 13-19 Itu ada pesan yang hakiki Mungkin ini perlu Anak-anak Di level 2 Dari satu pendengar semangat ini Kan pengalaman Satu Disitu pesan Di Al-Quran menyampaikan Bahasanya Untuk Ananda berdua Pertama Ihdina Sholat Pertama Ketauhitan Ketauhitan Jadi Keisaan Tuhan Keisaan Allah Disitu di Al-Quran Disitu di Alastu Bira-Bitum Bala Sahihna Pada saat dialog Dengan Apa yang belum Dijamin Apakah kamu menggabung Agus Baya Tuhan Ya saya menyaksikan Jadi pertama Ketauhitan Yang kedua Ajari anak-anak sholat Kepada anda di Pesan ul-Israbaya Bahasanya Al-Quran 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 Tepatlah Kamu Saya jamin Tepatlah Kamu Memenuhi oleh Allah Kamu akan Dijamin oleh Allah Sudah Ya Allah Itu juga Kita Jadi pesan saya Tepatlah Menerlalu Kepalaikan kewajiban sholat, jangan sekadar mengaduk, tapi tegakkan sholat sebagai kebutuhan Dan ini yang keusahaan ketiga, hampir di keluarga zaman sekarang, hampir hilang Hampir hilang, makanya nanti setelah pulang, coba dibukai surah Yusuf 13 sampai sulai Yang ketiga, ini hampir hilang Jadi ajarkanlah kepada anak-anakmu, yaitu kepedulian sosial Maka pada saat sorat, saat kanan, dan kepedulian sosial dengan lingkungan yang sebelah kanan Lingkungan sebelah kiri dan keluarga kamu Nah ini yang tadi Bapak disampaikan, pernikahan ini bukan antara si Yuni dan si Lali Dan ini, Arya, aduh berarti Bapak ini Berarti Bapak ini, Bapak ini, tak coba Bapak ini, Bapak ini, dan Arya, itu ajarkan kepedulian sosial antara Jadi bukan perkawinan antara berdua, tetapi perkawinan keluarga Dalam ilmu sosiologi, mas Indonesia itu sebagai sun pulut ikun Jadi masyarakat yang saling membutuhkan Jadi lingkungan Anda, keluarga Anda yang dikemas dalam 4 tahun Ikutlah disitu, karena disitu ada beli-beli-beli yang diajarkan Dan yang terakhir, ini juga jarang, jarang sekarang kita temui Yang terakhir, disitu di Al-Quran sebutkan Jangan kamu berjalan dengan menengadakan kepala ke atas Boso Belandai, mendangat Dan jangan pulang kamu menyembuhkan diri dengan hartamu Jadi, ojek sombong di Indonesia Jabatanmu tinggi, jabatan itu hanya sementara Jabatan paling tinggi adalah pensiun Jabatan paling tinggi adalah pensiun Jangan memamerkan diri Sekarang, yang pamer diri sekarang bermasalah dengan hukum Gara-gara mungkin bermasalah dengan hukum Bukan mungkin, tapi cara mendapatkannya Untuk itulah, di Al-Quran Jangan menyombongkan diri dan jangan memamerkan Itu yang harus saya sampaikan Hanya pesan ini, 4 pesan ini yang saya sampaikan Ini bukan pesan saya pribadi, tapi pesan yang ada di Al-Quran Semoga anda berdua selektif dan belajar Al-Quran dengan maknanya dalam kehidupan sejarah ini Dan terakhir, jangan lupa Ini budaya Mbah Kaji Ini dulu saya dikatakan Akhirnya saya terapkan anak-anak saya takjak Untuk itu, anak-anak berdua jangan lapa Meskipun besok harus kerja, lain hari Minimal, dolur-dolur disambangi Itu pelajaran Mbah Kaji Mugok-mugok, keluarga yang jenis dengan sederhana Di diri Allah SWT Tidak dosakan keluarga seadah mawadawar semua Kebahagiaan yang kekal awadi di dunia Diberi kemudahan dalam segala urusan Dan diberi kebahagiaan dan apa yang anda menutupkan Di diri Allah SWT Apabila dari keluarga Malang Ada yang kurang berkenan, mohon maaf Yang bisa terakhirnya, nanti setelah ini Kita persilakan dari keluarga silapaya Dahar rumi, dan keluarga dari Malang Ambil kutu-kutu Setelah itu dibanti dari keluarga Dan termasuk keluarga dari Solo Bisa dahar rumi Setelah itu nanti yang Malang ikut kutu Demikian Dari wakil pelajaran Sikmah dari Malang Amin, mohon maaf Dan sebesar berdana Bila itu diwalidai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh